Pension dulu bro Was 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 Yaudah Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di keter motovlog Motovlog membuat Anda menjadi keter Oke di edisi konten kali ini bro Kita biasa jalan-jalan ya Keliling desa di pelosok ya Pakalungan Kali ini saya menggunakan Honda Astra Grand saya Yang sudah sedikit-sedikit di restorasi ya Walaupun masih berantakan gitu Oke Untuk hari ini walaupun di musim penghujan ya Agak cerah jadi saya Utamakan ini jalan-jalan ya Keliling Dengan si gesit irit ya Astra Grand Andalan saya Semoga awet sampai tua Nanti Kapan-kapan saya bore up kalau udah ada uangnya Cuman ini masih uangnya ya yang Susah gitu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya emang motor naked didesain untuk Semua jenis Semua jenis apa ya Jenis apa namanya itu Medan gitu Jadi Bisa semua itu Ini sebenarnya bisa Kalau Honda Astra juga bisa Yang penting Mesinnya sehat Kemudian Sebakarnya juga Empuk ya Mantap Oke kita mencoba agak ngebut dikit Bola orang gak kuat Gigi 2 nya melepar ini Aduh panas por Jadi panas banget ya Nanti gue pengen ini sih Sebetulnya bikin Honda Shogun ya Mau bikin Honda Shogun yang 125 cc itu Kita bikin 135 atau 145 Ala-ala komor gitu Roteris ya Oke buat teman-teman yang setuju Mungkin bisa komen ya Di bawah Kalau sementara ya Pakainya yang ada dulu Honda Wind Honda Astraea Grand Yang punya yang udah bisa Langsung dinaikin Ya banyak sekali yang Meme Ini buat bahan Buat bahan apa namanya Buat bahan sapu gitu Oke pemandangannya Sendiri udah lumayan Bagus disini Karena Orang-orangnya tuh pada Ini Pada mepet-mepet ya rumahnya Jadi bagus gitu Terstruktur Terus kemudian Di bawahnya itu ada Pemandangan lagi nih Disana ada desa Karanggondang namanya Nanti kita bawa kesana ya Kita lihat Seperti apa Struktur Desanya Ya ada Mbak-mbak viral ini Biasa jualan itu Jualan Sambil teriak-teriak Jual gorengan Tapi teriak-teriak Ya emak-emak Sebenernya disini tuh jarang ya Mbak-emak Bawa motor Kayak di kota gitu Jadi agak Gak rawan ya Gak rawan Sama Kecelakan Paling rawannya ya Sama ini jalannya gitu Kalau nikungnya Gak ahli Oba-blas kesana Gak bisa mengendalikan Atau mengontrol Si kuda besi Karena kamera Iya anjir Jembatannya juga Seadanya Seperti ini Dan kalinya Asat Oke kita bakal mulai Menanjak ya Kalau ini sudah Full nanjak Sampai ke atas Apakah mampu Si astrea ini Menempuh jalur Yang seperti ini bro Waduh Kalau berbet Berbet ini Apa Bahaya ini Kalau mati Di jalan Ya weh sini Bismillah Laki Pakai gigit 3 Kita oper Gigit 2 Sajab ya Enggak Jangan Nanti saja Ini udah Wayahnya Itu udah Wayah-wayah Mau Duhur Jadi Ada suara-suara Backson Kayak Jumatan gitu Ya Apa namanya Kirok Oh gigit 2 Eh gigit 2 Gigi 2 Mas gigit 3 Ini Waduh Ada sikron ini Ada kol Nah ini nih Kalau udah papasan Kayak gini Ya udah Ini udah full Jalan dikuasai Sama mobil Oke Bosku Apa gigit 1 Saja Tahunnya Kalau pakai gigit 2 Malah Jengking Kita oper kedua Gas lagi Ya Mantap Lur Oper gigit 3 Tanjakan paling ngeri Di dunia Apakah mampu Kita oper 2 Waduh 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 Kok agak Ngempos ya Tenaganya Ngericur Ini harus Diburap Ini Tetap Karena Tenaganya Agak Lumayan Ngempos Cuk Nggak ada Tenaganya Ini Gas siap oke dulu kok mepet banget ini enggak bisa hamet um-manget lagi cowor undongen yura-wara keren lewat oke ini pemandangannya cukup menghibur ya mata di mata ini kalau langsung ya entah di kamera itu bagus apa enggak tapi ini loh mantap lah buat hijaunya ini rumput dipadukan sama corcoran yang ambles gitu ini amblesnya itu karena di sawah sih sebenarnya kalau enggak di sawah di ngisor-ngisornya itu pakai maksudnya ditandurin kayu ya sebenarnya bud itu lebih rosor gitu tapi yuk gimana namanya juga di desa orangnya kan bergantung pada hasil bumi gitu loh ini masih panjang ini kalau mau kota-kota ya lihat di sini tuh biasanya keren banget viewnya kita nikum bro sedikit kalau enggak kuat bro oper gigi dua lagi kalau Honda Wind kemarin tuh disini agak semelaret ya enak karena ya karena emang lebih enak itu lebih kuat tenaganya mungkin berbeda 3-4 HP gitu ini harusnya dibor up sih kalau biar bisa mengimbangi seenggaknya mengimbangi bro walaupun enggak mengimani nah ini disini udah mulai dibangun pemukiman-pemukiman baru ya karena ini dulu full sawah kanan-kirinya tapi udah mulai dibangun ya sebelah kiri terutama dan kanannya juga udah dan temukan juga full rumah di sebelah-sebelahnya kita memasuki daerah Karanggondang yang tadi disana itu kelihatannya ini enggak tahu baterainya itu masih kuat amanda buat ngerekam perjalanan kali ini karena agak lama juga perjalanannya oke tambah banyak banyak kita oper lagi ketiga ya Agak banter wuululululululululululululululul ini ini band ini itu sangat berbahaya bro nikum bro nikumnya siku sekali ini banyak tuh leor leor lo deh walaupun itu eh satu-satunya jalan menuju ke kota ya ini di sini jadi enggak ada jalur alternatif ya kalau misalnya ada acara-acara itu yang susah biasanya harus naik-naik ke situ ke puncak guning koper lagi bro sebenarnya kalau sebakarnya enak mampu loh Satria itu eh Satria Astria ini tuh enak karena tinggi walaupun bebek tapi bawahnya tuh tinggi takut kandas gitu coba kita di jalan yang rusak kayak gini bisa loh dengan laleannya gitu spray mandesa bro klik double klik ini kalau pakai wrecking udah udah apa namanya ini nih sebenarnya pemandangan paling enak tuh disini ya cuman jalannya tuh jalan kampret jalan penyiksaan membuat motor menjadi bodol iya oke iya sayang sekali pemandangan yang bagus ini dinikmati dengan jalan yang buruk jadi kita tidak bisa menikmati pemandangannya ya kecuali pakainya motor trail kalau kesini ya itu adalah surga karena emang enak gitu kita libas semua jalan kalau pakainya motor neket ya gini eh neket motor bebek ya siap-siap siap-siap bagal kelelahan ternyata yang ngomong di motor sambil direkam itu ya gak semua orang bisa gitu bingung apa yang mau diomongin gitu mungkin kalian ya nonton disini kayak gampang ngomong sendiri merwecoh kayak manuk gitu pada dasarnya pada akhirnya kalau ngomong sendiri itu gak ada konsepnya gitu ngawur itu harus kebiasaan ya kalau udah biasa ngomong sambil ngomong sendiri kayak gini berkendara gitu ya udah mahir oke bosku mungkin sampai sini saja ya perjalanan kali ini kita lanjutkan dengan offline gitu oke buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya like dan share video ini agar kalian bisa melihat lagi pandangan-pandangan di luar sana ya jangan di kamar aja atau kalian di kamar kalian jalan-jalan kalian cukup melihat dan subscribe ya oke tetap tonton terus Getar Motovlog Motovlog membuat Anda menjadi getar RRIH terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton